Terima kasih. Saya belum tahu, Ma, jenis kelaminnya cowok apa cewek. Ya salah kamu sendiri, kan? Kenapa juga gak mau dicek? Ya harusnya kan dicek biar tahu kelaminnya apa. Jadi bisa diprepare-in itu jauh-jauh hari. Jangan dadakan, itu juga gak baik. Ya tapi tetap aja, Ma. Kita kan belum tahu jenis kelaminnya apa. Kok mama buru-buru aja beli sih? Ya, semoga aja cucu mama cowok. Maafin Riri, Ma. Kalau Riri gak kasih tahu mama kalau sebenarnya anak Riri bukan cowok. Tapi cewek. Cepatnya ya, lihat nih. Bagus-bagus banget. Lucu-lucu. Tuh, kan? Blue-blue. Kamu mau minum sesuatu atau mau makan? Aku panggil orangnya ya. Aku datang kesini bukan mau makan, Fem. Atau minum. Tolong kamu to the point aja. Kamu mau ngomong apa? Oke. Oke kalau itu yang kamu mau. Aku mau nanya sama kamu. Kenapa akhir-akhir ini kamu hindarin aku banget? Aku punya salah apa sama kamu, Riri? Enggak. Kamu gak salah apa-apa. Aku ngelakuin ini semua demi Mbak Riri. Mbak Riri minta aku untuk jaga jarak sama kamu waktu reuni. Kenapa Riri minta kamu untuk ngejauhin aku? Emangnya kenapa? Sampai juga. Enggak. Aduh. Apa kamu mau aku anterin ke rumah ruang tua kamu? Langsung. Gimana dong? Aku masih mau di sini. Kenapa sih? Ampun masih kawan sama kamu. Atau kan udahlah mengangkat kamu. Enggak apa-apa dong. Santai aja. Tunggu, kamu tuh masih dibungkan. Tunggu ya. Ya, aku enggak tahu ya, Finn. Kamu yang lebih tahu istri kamu. Cuman ya, Bariri overthinking sama hubungan kita. Mbak Riri ngeliat kalau kamu tuh ngasih perhatian yang lebih ke aku. Kamu masih peduli sama aku. Iya, iya. Tapi... Overthinking-nya Riri ini enggak masuk akal buat aku. Aku kan ngelakuin ini semua karena menganggap kamu temen. Enggak ada maksud apa-apa, kan? Iya, iya. Aku tahu. Tapi aku juga melakukan ini semua demi kebaikan kalian. Terutama Mbak Riri. Mbak Riri sekarang lagi hamil dan aku enggak pengen apapun terjadi sama Mbak Riri. Aku enggak mau dia sakit karena dia overthinking. Aku enggak mau juga dia salah paham sama hubungan kita. Jadi, iya. Aku harus lakuin itu semua. Keju naik. Barekan keju naik. Kami. Salah. Omore você. Buat aku? Iya dong, ini buat kamu sama buat aku. Kan besok hari bahagia kita. Mau cobain ya? Cobain ya. Muat gak kira-kira ya? Muat, aku kan upol ukuran kamu. Ya Ju. Coba. Pas. Pas banget. Kalo ngeliat kamu kayak gini, aku jadi makin cinta sama kamu. Kamu bisa aja deh. Bombal deh. Masaka. Makasih ya. Kamu tau gak sih? Aku tuh seneng banget. Akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu, besok bakalan terjadi. Aku tuh masih gak percaya tau. Makasih ya. Kamu udah tepat yang janji kamu ke aku. Aku juga seneng banget. Pokoknya kalo kamu seneng, aku juga seneng. Oh iya. Pokoknya masih berlaku gak ya? Boleh saya liat pokoknya? Iya. Pokoknya masih berlaku mas, sampai malam ini. Silahkan, mas boleh duduk di tempat mana aja yang mas inginkan. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bon. Lo ngapain? Masih di luar. Ayo masuk. Iya, iya. Mender gue, Tom. Ini pakaian gue kayak gini. Tau kayak gitu gue ganti pakaian dulu tadi. Yaelah, Bon. Lo tuh makannya sama gue, bukan sama cewek. Lo kalo makan sama cewek, baru lo bisa ganti baju. Eh. Tau-tau. Itu bukan Arya sama Galvin. Mereka ngapain disini? Atau kita semperin aja? Eh jangan, jangan, jangan. Nanti yang ada jadi masalah, Bon. Mending sekarang, kita pura-pura gak ngeliat mereka ya. Udah biar aman aja. Iya tapi kan itu bad, Bon. Jangan, jangan, Bon. Udah. Yuk, mending kita makan di sebelah sana ya. Bisa pura-pura? Iya, iya. Wah. Harian kemalangan sih kok belum pulang. Loh. Iya mbak. Hei. Kamu mau ke rumahnya Aryana? Iya aku lagi nunggu Aryana pulang. Cuman kayaknya dia belum pulang deh. Oh. Yaudah kalau gitu nunggu di rumah aku aja. Daripada di luar kayak gini. Loh, gak apa-apa mbak. Iya gak apa-apa lah. Karena harus gak boleh. Yah, yaudah. Yuk, ayo. Aduh. Hei. Lo ngapain lagi sih Cok? Lo emang gak puas? Abis nyuri kalungnya Bu Aryana. Hah? Kalung apaan sih? Hah? Gue gak ngerti deh dong ngomong apa. Kalungnya aja gue gak tau gimana cara gue ngambilnya. Terus kalau bukan lo siapa lagi yang ngambil? Yang mana gue tau sih? Bentuk kalungnya aja gue gak tau. Coba kalau gue tau kalungnya itu udah pasti gue kasih tau lo. Gue dateng sini. Gue cuma mau minta tolong sama lo. Wah. Gue gak tau lagi ya Coki. Otak lo lo pake buat apaan gue gak tau. Lo udah abis bikin gue kesel gara-gara kalungnya Bu Aryana ilang udah pasti itu lo yang ngambil. Ya. Terus sekarang lo minta bantuan gue. Ayo dong Sil. Kita ini kan temenan Sil. Masa lo gak mau sih bantuin gue? Temenan? Enggak. Kita gak temenan. Sejak kapan kita temenan? No 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 cannot. Bye. Eh tunggu. Ayo dong bantuin. Gue cuma minta bantuan lo. Please cariin gue orang yang mau bayarin rumah gue. Gue mau jual rumah gue Sil. Gue gak apa-apa deh. Pindah ke rumah yang lebih murah tapi bagus. Ayolah bantuin. Oke gue bantuin. Yes. Thank you. Eh sorry. Gue tau rumah yang cocok buat lo. Gimana? Di Papua New Guinea sono. Jauh sekali ya. Biar lo gak usah nge-repetin gue lagi. Sil 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 Sil. Ayo dong Sil. Bantuin gue dong Sil. Please. Eh. Ya. Suあ Click. 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 aro